musik 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 Satu, dua, empat, ketiga, kita terikan huang, huara, gitu ya. Satu, dua, tiga, huara! Jadi terima kasih atas kedatangannya hari ini pembukaan backstage coffee. Semoga bisa menambah euforia coffee shop di Batang yang lama. Terima kasih juga keluarga-keluarga yang datang semuanya. Dan selamat menikmati. Terima kasih. Itu aja sih. Terima kasih sebelumnya semuanya yang telah datang. Menuh-menuh andalannya. Menuh-menuh andalan, menuh-menuh andalan. Kita disini menu banyak menu andalan menuh Nusantara kita. Seperti... Dontong, Gado Gado, Mita Rempa, ada Mi Laksa. Pokoknya kebanyakan kita banyak Nusantara. Ada juga beberapa menu kita yang dari Western. Jadi maksudnya kenapa kita buat Nusantara? Itu kan turis biasa kalau datang itu kan mereka pasti mau makannya makanan lokal. Makannya coffee shop yang mau carain tapi menunya lokal. Ya, turun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, 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 ayo sini. Bruce Lee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa, kasih tepukan dulu. Untuk Bestek Coffee. Yang hari ini tercatat sebagai... Di saya ya, mungkin ada yang lain lagi. 1.039 coffee yang ada di Batam. Ini yang terakhir. Ya, ya. Manti pasti ada yang 40, 50. Itulah jumlah restoran dan kopi yang ada di kota Batam. Bayangkan. Nah, hari ini saya sangat berbahagia karena ditemani dari kedua owner yang luar biasa. Anak muda Batam yang memperkuat perekonomian. Ya, Batam. Mas... Ini dulu, Mas Budi. Mana Mas Budi? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian ini sengaja saya tahan. Kenapa? Namanya Unique. Bruce Lee. Watau! Watau! Nanti kita gulik ya, gimana aja namanya. Dan Mama ini yang juga mendoakan kedua... Anak apa menantu nih? Anak. Anak. Ya, untuk berusaha untuk lebih baik lagi. Luar biasa. Ya, kemudian terima kasih juga kepada Bapak Edi Sutrisno. Beliau adalah teman saya, partner. Tanpa beliau, apapun amenitas di Batam ini agak susah untuk nge-up. Ya, beliau adalah eksekutif untuk badan promosi tourism board Batam. Ya, Batam Promotion Tourism Board. Ya, Mas Edi. Luar biasa. Dan semua mungkin keluarga-keluarga yang ada di sini... Apa? Thank you for your coming. Dari India. India. Ya, banyak-banyak itu ada dari India juga datang. Nah, tadi saya sudah ngobrol dengan owner. Kenapa... Kenapa... Agak unik. Bestick coffee-nya ada di sini. Biasanya di sini lebih mungkin... Apa ya... Perkantoran. Kemudian ada mungkin... Apa ya... Kalau di sana ada beberapa kuliner-kuliner begitu. Tapi coffee... Sepertinya pertama kali ya... Coffee shop itu ada di sini. Oh, rupanya memang itulah selling point-nya. Mencoba market bahwa... Di kawasan Mega Legenda ini juga... Cocok convert untuk konsep dari kafe. Betul? Ya. Nah, tadi saya juga unik. Kenapa biasa coffee-coffee shop itu... Dia jual minuman, terus snack-snack kecil, makan-makanan western gitu ya. Dari luar-dari luar. Tapi di sini... Ya, di... Backstakes coffee ini... Saya merasakan bagaimana tadi... Mie trempa. Terus tadi gado-gado ya. Dan... Makanan-makanan authentic. Dikombine dengan minuman... Masakan nusantara. Tapi dikombinekan tadi itu dengan... Minuman-minuman yang luar biasa. Ada Chinese tea tadi ya. Luar biasa. Tadi ada beberapa minuman-minuman yang unik. Dan di sini juga dijual makanan-makanan yang... Western ya. Sebenarnya mungkin ada apa aja? Spaghetti dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini artinya kekuatan Batam. Karena Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi... Membangun Batam ini, mendedikasikan Batam ini sebagai kota pariwisata. Nah, apabila kita kota pariwisata, kita cek tiga hal. Pertama kita cek yang namanya aksesnya. Jadi akses ke Batam. Kalau akses ke destinasi, backstack ini aksesnya bagaimana? Mudah sekali. Batam Center. Jalannya itu asfal dan sebagainya. Ini dia dilakukan pemerintah Kota Batam. Melebarkan jalan. Terus memuluskan jalannya. Kemudian penjesterian. Ini dilakukan pemerintah Kota Batam bersama dengan Kepala Bipi Batam. Yang juga diterajui oleh Bapak Haji Muhammad. Sehingga mudah untuk mencapai desainya. Kedua adalah ameliti. Jadi kita perlu baik memperbanyak. Sekarang buka lagi nih, 1039 saya bilang tadi ya. Cafe yang ada di Batam, restoran yang ada di Batam. Kemudian kita punya 265 hotel di Batam. Bayangkan, punya rumah sakit, mall, shopping mall. Lengkap di Batam. Artinya Batam ini lengkap sebagai kota pariwisata. Dan satu lagi atraksi. Nah, saya mendorong pada Mas Budi, Rama Abrusli. Buat terus event. Saya memang belum launching event. Tahun kemarin kita 156 event. Tahun ini masih dia. Sifatnya kita launching. Karena kita kolek terus. Karena event di Batam itu ada yang direncanakan. Satu tahun, ada enam bulan, tiga bulan, satu bulan, dua bulan. Nah, saya berjana nanti kita launchingnya itu per tiga bulan, tiga bulan kali ya. Terus naik ya. Nah, saya mendorong bagaimana Backstakes Coffee ini juga ber-event. Bisa ber-competition. Apakah barista ya. Barista, mungkin kuliner dan sebagainya. Sehingga saya yakin dengan positioning yang luar biasa dari Backstakes ini. Owner. Terus, apa ya. Kalau orang Chinese itu namanya cuannya nampak itu ya. Apa tadi namanya? Huat. 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 Tadi itu kelihatan sekali. Kita yakin kita akan doa sama-sama. Sukses, break, given point. Jadi bagaimana investasinya cepat-cepat balik lagi. Apalagi dikelola anak-anak muda yang luar biasa. Dan saya janji, saya akan sering-sering nongkrong di sini. Karena yang kayaknya bisa menghilang di sini. Tidak terlalu rame dan sebagainya. Mungkin itu sambutan singkat saya. Nah, sukses. Adik-adik teman-teman media. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.